ini kita ke gelang road sekarang mau go as mystery yang jadi ini ditutupkan assalamualaikum guys jumpa lagi dengan channel Kayuhan Pedal kali ini kami akan go as mystery di kawasan gelang road kita lihat bagaimana kondisi kawasan gelang road setelah Singapura membuka diri pada wisatawan assalamualaikum mbak wah kemarin katanya harusnya kemana pak ini dia pak Ari di teman saya yang sepedanya dua minggu lalu mengalami masalah setelah finish di Rondo Island Singapura guys semen semen itu ya jadi ini seminggu ini sepeda bromeltonnya Pak Ari enggak dua minggu ya pak enggak bisa dipakai setelah dipakai muterin pulau Singapura ya Rondo Island yang 120an ada juga kan videonya di vlog yang sebelumnya habis itu sudah di garis finish ya sudah digaris finish terus diketawain sama kamu cuma kepeda aku enggak pernah dibersihin enggak pernah dioliin enggak pernah dioli oh maaf asik kan kacau tapi sekarang udah beres ya udah siap udah siap ke sembawang sekarang kita mau goes ini sore nih jam sempir jam setengah tujuh kita mau goes goes malam goes malam lampu udah siap pak berarti udah siap goes misteri film ini goes misteri oke sudah memasuki kawasan gelang mendekati gelang serai gelang serai ini dahulu riwayatnya terdapat pabrik pengolahan daun serai yang biasa digunakan untuk aroma terapi itu guys jadi gelang itu berasal dari kata kilang yang dari bahasa malaysia itu artinya adalah pabrik pabrik pengolahan tanaman serai dikarenakan pemukiman awal di daerah sini didominasi oleh entitas melayu maka banyak kata-kata yang mengasimilasi dari kata-kata melayu seperti kilang menjadi gelang itu pada tahun 1840-an seorang sodagar kaya raya dari Arab bernama Al-Asagob memberi tanah yang menjadi cikal bakal gelang ini dan dijadikan pabrik pengolahan kelapa dan serainya dan menjadi konsentrasi para buruh dari kaum malayu ini kita ke gelang road sekarang mau ghost mystery dari kubu-kubu malam mau kemana kita bukan ghost mystery ini ghost mystery jangan lah inilah gelang saat malam apa orang tadi semangat kok yuk cepetan kesana katanya gelang road guys jadi mulai september 2021 ini pemerintah singapore memang sudah membuka perbatasannya untuk menerima wisatawan dari beberapa negara yang angka covidnya sudah terkontrol jadi kami disini ingin mencoba melihat bagaimana sih kondisi gelang pada saat pandemi masih belum hilang dari tanah singapore apakah masih seperti dulu atau kok bagaimana jadi lihat saja bagaimana petualangan kami di sekitar jalan-jalan ini sejak dulu gelang memang terkenal sebagai sentranya wisata kuliner durian guys hampir setiap bulan kita bisa menyaksikan buah durian terjajar rapi di depan toko-toko makanan dan buah putih di gelang ini mau pesta durian setiap saat pun bisa disini selain durian gelang pun terkenal sebagai pusat jajaman malam di singapore chinese food indian food bisa kita nikmati disini pada saat malam iya 20 lorong 20 lorong 18 dan satu lagi guys di gelang ini juga terkenal adanya wisata malam dalam tanda kutip yang dilegalkan oleh pemerintahnya di sekitaran gelang sini hingga bisa dibilang gelang ini adalah kawasan lampu merahnya singapore dimana banyak sekali cafe dan lost man yang menawarkan jasa esek esek seperti itu guys sebelum pandemi muncul kawasan gelang ini jika malam hari sangat hidup dan meriah sekali banyak pelancong kebanyakan itu kaum lelaki yang datang kesini berkumpul makan malam dan berjalan jalan di sekitaran lorong yang ada di gelang ini ya pokoknya kondisi gelang malam hari sangat hidup dan ramailah dibanding yang kita saksikan saat ini setelah pandemi datang walaupun pemerintah sudah memulai membuka diri untuk masuknya wisatawan wisatawan dari beberapa negara selamat hotel hotelnya sepi budget one hotel ini yang rame-rame dulu ini Pak tapi sekarang gelapkan ya sepanjang ini yang sebelah kanan ini logik sepertinya sebelah kanan ini yang jadi ini ditutupkan di sini Pak set iya setau setau saya sepi kan kenapa sepi Pak udah malam emang bukanya siang ini kindergarten dong jadi ternyata gelang kondisi sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dibanding sebelum pandemi datang kafe-kafe dan lost man lost man di sekitaran lorong gelang banyak yang tutup guys dan yang buka hanyalah restoran dan kafe yang menjual food and beverage seperti alkohol drink itu berarti bener ini goes misteri kan tempatnya sepi agar remang-remang dan pemerintah disini sangat tegas guys akan pengawasan jam operasi food and beverage kafe-kafe yang menjual alkohol drink itu mereka hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 10.30 malam setelah itu mereka harus tutup tapi kadai-kadai yang menjual makanan biasa dan minuman biasa masih boleh beroperasi bahkan hingga 24 jam udah lihat kan tutupkan tutupkan kan dalsanya udah kayak gini ya enak banget ya udah waktunya ganti lah yuk ini juga misteri nih lorong misteri juga ini remang-remang oh iya bukan ini bukan G ini tempat peribadatan menyusuri lorong-lorong dan jalan di sekitar gelang ini kebanyakan bangunannya adalah bangunan-bangunan yang bertua yang dibangun Pak sekitar awal abad ke-20 atau 19 guys tuh di tahun 1946 G ya kita lagi ngapain waktu itu G tahun 1946 angkuran rogi tiga-tiga lengkap air 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 selamat menikmati walaupun banyak restoran chili crepe di sekitaran gelang dan restoran-restoran seafood tapi banyak dari mereka yang tidak berasetifikat halal jadi untuk kaum muslimin ya mesti berhati-hati jika ingin berkuliner malam di sekitar gelang bagaimana kesan-kesannya kues misteri malam ini tapi sepi memang ya tapi bagus dong kalau sepi artinya kan sudah lebih baik daripada sebelumnya kues malam kurang lengkap kalau tidak diakhiri dengan kuliner malam jadi kita mampir di cociat di suatu kedai kopi dan menikmati makan malam bersama Pak Tosiang sudah menunggu di sana ini mie ayam nih guys mie ayam singapur wah ini meatball chicken meatball ya chicken meatball pak eh chicken chicken bowl hehehehe chicken bowl enak ini tapi itu bisanya chicken meatball ini oh oke oke baso ayam lah baso ayam tapi suger kuahnya ya suger kuahnya apa? ini juga sama nih chicken meatball apa chicken bowl? kenapa chicken meatball kenapa? kalau chicken bowl berarti ini dari ayam pejantan hehehe ayam pejantan tempat keluar Pak ini rasanya daging memang daging sih itu jadi bowlnya chicken ini teman-teman 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 ada pejantan hmm pembagian jatah hehehe ini goreng apa? ini nasi goreng katanya diklaim mirip nasi goreng apa tadi Pak? olaria pami golek sama apa tadi itu? katanya Pak Tosi hmm oh ya gimana? mirip olaria tapi agak eee oily ya oily tapi rasa smoky nya ada enak seolaria mana Pak? seolaria Jakarta Pak Jakarta ini episode terakhir ini episode terakhir apa Pak? asya masya Allah misalnya enak kalau cepat tuh yang disitu ayoo lakas nggak lagi nggak lagi lakas lakas hehehe 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 pleki apa Pak ini? pleki mall pleki mall pleki mall PLQ payah labor quarter mall ini kalau Minggu rame pekerja domestik Indonesia Pak sini kalau hari Minggu ada layarnya masih rame ya saya ya Ya, testmen Testmen tinggal Ini kalau minggu rame Kalau bekerja domestik Ini Indonesia yang berkumpul Dengan teman-temannya Menghabiskan waktu Bercengkamah disini sampai Sore guys Suasananya enak Di bawah rel kereta Pohonannya Dan bersih juga Segini rame apa ya? Segini apa itu? Sampai jumpa itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Demikianlah guys Jalanan kita Menyusuri Area Gelang pada malam hari Ternyata masih sepi Walaupun Singapura sudah dibuka Untuk wisatawan Dari Beberapa negara Tapi kondisinya masih sepi Demikian dulu Perjalanan kita Kali ini Menyusuri Kawasan Gelang Saat malam hari Yang penting kita Bertemu lagi Di Pertulangan berikutnya Oke Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton